Pasca pengadilan negeri Jawa Timur mengabulkan permohonan pra-peradilan Lanyala Mataliti selasa siang, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur akan mengeluarkan surat perintah penyidikan atau seperindik baru untuk Ketua Kadin Jatim Lanyala Mataliti dengan perkara yang sama. Menyikapi putusan pra-peradilan Lanyala Mataliti di pengadilan negeri Surabaya, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah menyiapkan surat perintah penyidikan atau seperindik baru terhadap Ketua Kadin Jatim yang juga Ketua Umum PSSI Lanyala Mataliti. Keluarnya seperindik baru untuk kasus yang sama ini akan dikeluarkan kejati Jawa Timur setelah menerima hasil putusan pra-peradilan. Menurut Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Maruli Huta Galung, keluarnya seperindik baru ini diperbolehkan dan sudah diatur oleh undang-undang. Andai kata pra-peradilan kita dinyatakan kalah, kami akan mengeluarkan surat perintah penyidikan yang baru dan Lanyala tetap sebagai tersangka. Kasus yang sama. Karena undang-undang memberikan kewenangan pada penyidik untuk mengeluarkan surat perintah penyidikan. Sampai kapan Bu? Sampai perkara ini sampai ke pengendalian. Terima kasih telah menonton!